Kita terus-menerus mendoakan anak kita sendiri Kamu yang rajin ya, mama berdoa, papa berdoa Semoga roh kudus selalu melindungi kamu, menyemangati kamu Itu baru sebagian dari kebenaran, sebagian dari kebaikan Yang selebihnya adalah mungkin anda harus menunggui anak itu Untuk berduduk di sampingnya meskipun anda tidak mengajari Bagus, mungkin dengan mengambilkannya minum, minum dulu Atau mungkin dengan memberitahu, kalau baca, punggungnya jangan beok-bongkok Matanya jangan deket-deket, bukan hanya mendoakan Karena ternyata hidup ini penuh dengan mozaik atau penuh dengan pernik-pernik yang harus diselesaikan Dengan ini dan dengan iman kita, maka semuanya menjadi lengkap Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian yang terkasih Marilah kita menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana Bukan hanya menyalakan api, lalu kelihatan seperti siap Tetapi tidak punya minyaknya, persediaan pada saat situasi sulit terjadi Kita harus menjadi seorang yang bijaksana Selamat pada saat ini, dan selamat di masa depan Terutama di masa yang sulit Untuk itulah, Tuhan menghadiahkan akal bagi kita Terang terbit bagi orang benar Suka cita bagi orang tulus hati Bersuka citalah dalam Tuhan, hai orang benar Muliakanlah namanya yang kudus Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Tuhan bersamamu dan bersama Roh Saudara-saudari sekalian yang terkasih Hari ini adalah hari Jumat pada pekan biasa yang ke-21 Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Iman dan kecerdikan harus menyatu Bacaan-bacaan hari ini menyampaikan kepada kita Bagaimana keseimbangan itu harus terjadi dalam rangka hidup beriman kita Kita tidak boleh menjadi orang yang hanya beriman saja Memang suatu ketika Ketika kita tidak dapat menjawab Ketika kita tidak mengerti Mengapa ini terjadi, itu terjadi, mengapa demikian Dan kita hanya harus percaya saja Ya sudah Kita percaya Misalnya Kenapa Allah itu teritunggal Tiga Tetapi satu Satu Tetapi tiga Ya sudah Karena dengan akal Saya tidak bisa Menelusuri Saya tidak bisa memahaminya Tetapi akan lebih banyak lagi hal-hal Yang menyatu dalam kecerdasan dan keimanan kita Kecerdasan dan keimanan harus menyatu Supaya kita menjadi manusia yang utuh Supaya bahkan kalau mau disebutkan Dengan bahasa yang lebih lugas lagi Supaya kita jadi manusia yang normal Karena kadang-kadang Ada orang yang sungguh-sungguh merasa bahwa Dirinya paling beriman Percaya saja Pada aturan-aturan Lalu prosedur-prosedur Proses-proses Tidak bisa fleksibel Begitu kaku Dan menjalankan itu berdasarkan aturan-aturan yang ada Tidak mau menggunakan akalnya Karena dipikirnya Ini sudah ada aturan Ikutin aja Pasti masuk surga Padahal dalam setiap Injil pun dikatakan dengan jelas Bahwa hidup beriman kita Harus cerdas Di samping beriman Cerdas Cerdik Pintar Smart Pandai Berhati Berpikiran bijaksana Adalah sesuatu yang sangat perlu buat kita Dalam bacaan Injil Dikatakan mengenai gadis-gadis yang bijaksana Memang konteksnya adalah Bahwa kita harus menjadi bijaksana Jangan hidup begitu saja lurus-lurus saja Tetapi kita harus menantikan hari Tuhan Atau ketika Tuhan memanggil kita Kita tidak boleh merasa bahwa hidup kita masih lama sekali Sehingga kita tidak perlu bersiap-siap Itulah yang dilakukan oleh gadis-gadis yang bodoh Tetapi gadis-gadis bijaksana Menyediakan minyak Supaya ketika minyaknya habis Dia masih punya serep Supaya bisa dipakai Dan lampunya tetap bernyala Nah Kalau kita beriman Hanya dengan menggunakan iman saja Tanpa kecerdikan Maka kita akan seperti orang yang mengawang-awang Seperti orang yang tidak tahu Bagaimana caranya hidup sebagai manusia biasa Sebaliknya Kalau kita hidup hanya dengan rasio saja Hanya dengan kecerdikan kita Kita akan menjadi seperti ular Dimana-mana memangsa sini Memangsa sana Yang penting ada cuannya Yang menguntungkan saya Saya aman Biar yang Sensara Yang susah orang lain Saya begitu lihai dan pandai Menghindari kesulitan-kesulitan Karena saya menggunakan akal saya Seperti ular dimanapun bisa Hadir tanpa diketahui orang Cerdasnya Cerdiknya bukan main Tetapi tidak beriman Orang-orang seperti ini Adalah orang-orang yang secara duniawi Mungkin tampaknya berhasil Tetapi di dalam hidup ini Anda harus mengingat Tidak semua hal dapat kita rasionalisasi Tidak semua hal bisa kita selesaikan dengan akal Contohnya ya tadi yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Soal kematian tadi Kita tidak tahu kapan waktunya datang Dan semua orang Mau pintar Mau bodoh Mau kaya Mau hebat Mempunyai jabatan Atau rakyat jelata Rakyat kecil Pandai Atau tidak bersekolah Semuanya akan mengalami nasib yang sama Jadi supaya nasib kita itu baik Maka kita harus seimbang tadi Punya iman Dan sekaligus memakai akal sehat Contohnya Kalau kita hanya punya iman Ada orang sakit Ada orang menderita Ada orang berkeluh kesah Kita hanya menyodorkan doa Ya udah aku doain Ya udah aku doain Padahal bukan romo Dikit-dikit ya udah aku doain Pertama Apakah anda sungguh-sungguh mendoakan Atau hanya Lip service aja Banyak tuh temannya Kalau bilang ya udah aku doain ya Semoga ini itu hanya menjadi Itu hanya menjadi semacam hospitality kita Keramah tamahan kita Sopan santun kita Aku doain ya Semoga sukses Tetapi belum tentu anda berdoa baginya Satu Yang kedua Kalau semua hanya didoakan Tuhan bilang Dalam ayat-ayat yang lain Tuhan selalu bilang Misalnya Ketika ada seorang yang Setengah mati di jalan Karena digebukin oleh penyamun Ya kan Tidak menolong Tidak membawa ke rumah sakit Hanya mendoakan Orang itu akan mati Tetapi kita harus membawanya Melakukan perbuatan nyata Pakai akal kita Supaya kita bisa menyelamatkan orang lain Atau misalnya Kita terus-menerus mendoakan Anak kita sendiri Kamu yang rajin ya Mama berdoa Papa berdoa Semoga roh kudus Selalu melindungi kamu Menyemangati kamu Itu baru sebagian dari kebenaran Sebagian dari kebaikan Yang selebihnya adalah Mungkin Anda harus menunggui anak itu Untuk berduduk di sampingnya Meskipun Anda tidak mengajari Bagus Mungkin dengan mengambilkannya minum Minum dulu Atau mungkin dengan memberitahu Kalau baca Punggungnya jangan bel bongkok Matanya jangan deket-deket Bukan hanya mendoakan Karena ternyata hidup ini penuh Dengan mozaik Atau penuh dengan pernik-pernik Yang harus diselesaikan Dengan ini Dan dengan iman kita Maka semuanya menjadi lengkap Bapak ibu dan saudara-saudari Sekalian yang terkasih Marilah kita menjadi Seperti gadis-gadis yang bijaksana Bukan hanya menyalakan api Lalu kelihatan seperti siap Tetapi tidak punya minyaknya Persediaan pada saat situasi sulit terjadi Kita harus menjadi seorang yang bijaksana Selamat pada saat ini Dan selamat di masa depan Terutama di masa yang sulit Untuk itulah Tuhan menghadiahkan akal bagi kita Semoga Tuhan memberkati kita Dan hari ini kita sadari Kita butuhkan keduanya Kita minta kebijaksanaan Tuhan memberkati Amin Marilah menyatakan misteri iman kita Setiap kali kami makan roti ini Dan minum dari biaya ini Wafatmu Tuhan Kami waktakan hingga engkau datang Berjaga-jaga dan bersiap siagalah Sebab kalian tidak tahu Kapan putra manusia datang Tuhan bersamamu Allah yang maha baik Memberikan berkat kepada kita Keluarga, pekerjaan, panggilan Dan juga putra-putri kita Dalam nama Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Dengan demikian Perayaan ekaristi kita Sudah selesai Marilah pergi kita diutus Amin 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 Terima kasih.